3 Fitur Tersembunyi di iPhone Para pengguna iPhone mungkin belum terlalu familiar dengan beberapa fitur yang ternyata ada di perangkat buatan Apple ini. Mulai dari skin recording, kostumisasi getar untuk kontak yang spesial, sampai menambah foto dokumen agresinya fokus dan merata. Sejatinya cukup banyak fitur yang bisa digunakan di iPhone, hanya saja butuh waktu untuk mengobreknya lebih dalam lagi untuk bisa mendapatkan fitur tersembunyi tersebut. Berikut 3 hal yang dirasa cukup penting dan tidak dimiliki oleh smartphone lainnya. Screen Recording Fitur ini bisa merekam layar, namun hasilnya bukan berbentuk foto atau screen capture, melainkan video. Jadi semua hal yang dilakukan terhadap iPhone kita bisa direkam dengan durasi sesuai keinginan. Caranya cukup mudah, masuk ke pengaturan, lalu buka Control Center dan Customize Controls. Pilih fitur Screen Recording dengan menekan tanda plus di samping kiri fitur tersebut. Kembalikan posisi layar ke Home, gisir pada bagian bawah layar sehingga muncul Control Center. Ikon Screen Recording telah berpindah ke Control Center sehingga bisa langsung digunakan untuk merekam aktivitas pada layar. Custom Vibrations Fitur ini bermanfaat untuk membuat Anda tahu siapa yang menghubungi Anda. Dengan mengkustomisasi getar khusus untuk kontak tertentu, maka Anda bisa segera merespon teman yang menghubungi Anda. Untuk mengaktifkan fitur ini, masuk ke kontak, lalu ketuk bagian edit di pojok kanan atas, dan pilih ringtone untuk memilih getaran atau kentuk kontak tertentu. Kemudian pilih Vibration dan Create Vibration. Untuk menciptakan getaran ini, pengguna bisa sesuka hati menciptakannya. Getaran bisa berupa ketukan jari di layar atau sesuka pengguna. Saat proses pembuatan getaran ini dibutuhkan beberapa saat, akan ada penanda proses pembuatan getaran sudah selesai. Foto Merata dan Fokus Mengambil foto untuk dokumentasi memang penting. Tapi banyak tantangan dalam pengambilan foto, yakni bagaimana memastikan foto yang dibidik hasilnya fokus dan merata. Kondisi itu karena agak susah didapatkan. Maka pada ayat 11, terdapat fitur dengan icon plus, akan membantu pengguna mendapatkan fokus yang merata. Saat tanda plus menunjukkan warna kuning sepenuhnya, itu berarti pengguna sudah tepat sudut pengambilan gambarnya. Langsung cepat saja. Jika pada tanda plus masih terdapat warna putih, berarti pengguna belum mendapatkan fokus dan merata atas objek yang akan dibidik. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!